Pembahasan berikutnya, yaitu tentang pemungut PPH pasal 22. Jika kita lihat di Undang-Undang PPH pasal 22 ayat 1, di sana dijelaskan tentang 4 atau 3 pemungut PPH pasal 22. Yang pertama, yaitu bendahara pemerintah. Bendahara pemerintah itu artinya orang-orang atau pihak-pihak yang kegiatannya dalam hal melakukan pembayaran berasal dari uang rakyat, baik itu APBD maupun APBN, Pemprov, Pemkot, Pemkab, kemudian badan-badan kayak badan pemeriksa keuangan, kemudian balai narkotik nasional, kemudian badan tenaga nuklir, termasuk di dalamnya MPR, DPR, Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya. Itu pemerintah semuanya. Kemudian yang kedua adalah badan tertentu, yang merupakan badan yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Kegiatan usaha di bidang lain tadi di awal dijelaskan peraturan yang mengaturnya. Kegiatan lain-lain itu apa saja. Kemudian yang ketiga adalah wajib pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas pembelian barang yang tergolong sangat mewah. Jadi ada pajak PPN, PPNBM, dan pajak barang sangat mewah. Ada pun maksud dari pemungut adalah misalkan ada suatu transaksi antara dua pihak. Misalkan PT TKK menjual barang kepada pemerintah Kabupaten Bandung, maka yang berhak memotong PPH Pasal 22 adalah pemerintah Kabupaten Bandung. karena pemerintah Kabupaten termasuk di dalam golongan bendahara pemerintah. artinya pemungut adalah yang mengambil pajak dari transaksi tersebut. Meskipun kita itu sebagai penjual. Seperti itu. Penjelasan lebih rinci tentang pemungut itu siapa saja ada di slide, ada juga di file PDF yang sudah saya share. di sana ada bank devisa, kemudian DJBC itu untuk hal impor. Pada saat impor, kita masuk ke DJBC, DJBC nanti akan memungut pajaknya. kemudian juga ada bendahara pemerintah dan KPA. Kemudian mekanismenya bisa UP, bisa LS. UP itu artinya uang persediaan, LS itu pembayaran langsung. nanti akan dibahas atau sudah dibahas di ASP ya. Kemudian ada juga badan usaha tertentu. Jadi di sini ada plat-plat merah ya, BUMN. BUMN kan cirinya ada persero dalam kurungnya. Kemudian BUMN hasil restrukturisasi. kemudian badan usaha tertentu. Badan usaha tertentu sebagaimana di buku ada, itu ada berbagai macam nama perusahaan. Jadi mereka itu, nama-nama tersebut harus di pungut oleh mereka PPH Pasal 22. Jadi pasti terhutang PPH Pasal 22. Meskipun bukan sama pemerintah. Saya transaksi sama Bang Sariyah Mandiri kok tetap dipotong PPH Pasal 22. Jadi artinya ketika kita melakukan transaksi dengan pemungut, itu sudah pasti dipotong PPH Pasal 22. Seperti itu. Kemudian berikutnya, badan usaha di bidang tertentu. Apa aja itu tertentu? Ada semen, kertas, baja, otomotif, farmasi. Itu nanti ada juga tarifnya. Kemudian, ATPM. ATPM itu kepanjangan dari agen tunggal pemegang merek. Kalau ATM, agen pemegang merek ini bukan ATM ya, harusnya. APM. Seperti itu. Termasuk juga di sana bahan bakar minyak, gas, pelumas. Kemudian, badan usaha industri yang melakukan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, 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 perikanan, dan pembelian untuk industri atau ekspor. Termasuk di dalamnya juga batu bara, logam dan non-logam, baik itu dari orang pribadi ataupun dari badan yang izinnya itu adalah untuk usaha pertambangan. Berikutnya, badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan. Emas batangan. Ada emas perhiasan, ada emas batangan. Emas perhiasan biasa kita gunakan atau para wanita gunakan baik itu berbentuk cincin, kalung, gelang. Kemudian, batangan biasanya disimpan. tidak dijadikan cincin atau dibawa-bawa. Kemudian, yang berikutnya, wajib pajak yang melakukan barang yang tergolong sangat mewah. Jadi, kalau kita beli barang yang tergolong barang sangat mewah, maka kita harus membayar selain PPN, selain PPNBM, kita juga harus bayar yang namanya PPH pasal 22. Komponen pajaknya jadi banyak ya. seperti itu. Kemudian, kita lihat apa saja sih yang termasuk ke dalam barang sangat mewah itu. Jadi, kalau artis-artis punya barang-barang ini, dia disebut punya barang mewah. Pertama, ada pesawat terbang pribadi. Pribadi. Bukan nyewa atau komersial. Termasuk juga helikopter pribadi. Kemudian, kapal pesiar. Iyah. Iyah itu ya, kapal pesiar, bukan kapal pesiar ya. Kayak speed food, lebih-lebih, gede. Dan yang sejenisnya. Kemudian, rumah. Yang harga, kalau dijual, 5 miliar. Atau, luas tanahnya 400 meter persegi. Apartemen, kondominium, dan sejenisnya juga sama, 5 miliar, tapi luas bangunannya. Ini alami luas bangunan ya, bukan luas tanah. Jadi, kalau luas bangunannya 400 meter, biasanya luas tanahnya pun lebih besar. Bisa 1 hektare, gitu kan. Gak mungkin luas bangunan 400, luas tanah 400. Berarti dia gak pada saat buka pagar langsung ruang tamu dong ya, gitu. Kemudian, ada juga kendaraan bermotor, ada 4 yang kurang dari 10 orang. Baik itu bentuknya sedan, jeep, kemudian SUV seperti Nova, MPV, minibus, dan sejenisnya. Harga jualnya tapi dikasih minimal yaitu 2 miliar dengan kapasitasnya 3000 cc. Berikutnya adalah kendaraan bermotor roda 2 dan roda 3. Ini kan roda 4 nih, kalau roda 4 yang penting di atas 2M dan silindernya 3000 cc. Kalau roda 2 itu harus yang lebih dari 300 juta. Dengan kapasitas silinder 250 cc. Jadi kalau ada yang punya motor 250 cc tapi harganya baru 50 juta itu gak termasuk sangat mewah. Jadi jangan dulu sombong gitu ya. Karena barangnya masih biasa aja. Yang termasuk mewah kalau di atas 300 juta untuk motor doang. Kayak gitu. Bukan mobil ya. Itu yang termasuk ke dalam golongan yang sangat mewah. Berikut adalah perhitungan contoh. Perhitungan apabila ada mobil Avanza tipenya tipu E kemudian manual transmission katanya ada NJKB kalau kalian lihat itu ada NJKB di STNK atau nilai jual kendaraan bermotor misalkan contoh ya 149 juta rupiah kemudian ada peraturan dari Permendagri bahwa koefisiennya yaitu 1,65 ada 0,5 tambahan jadi DPP untuk menghitung pajak-pajak lainnya itu bukan 149 tapi 156 450 dari situ kita hitung PPN nya 10% 15 juta kemudian PPN BM 1,5% ini dari mana ada di peraturan daerah kenapa peraturan daerah karena dia yang berhak untuk menetapkan besaran tarifnya karena itu akan masuk ke S nya berikutnya ada BBNKB yaitu BA balik nama kendaraan bermotor dapat 12,5% juga sama itu yang ditetapkan di provinsinya masing-masing jadi jadi ini provinsi kemudian ini juga provinsi kemudian ada PKB pajak kendaraan bermotor juga sama ini provinsi ini kayaknya bukan provinsi kalau mewah itu pusat kalau pusat nanti kita bisa lihat di PP peraturan pemerintah terbaru misalkan 2019 ada PP 73 2020 mungkin ada yang termasuk tergolong mewah bukan sangat mewah ya mewah kalau mewah itu semua kendaraan disebut mewah oleh pemerintah karena kalau orang yang beli mobil biasanya punya kemampuan lebih diwandingkan yang punya motor begitu nah pada tahun 2020 ini menteri perindustrian itu punya ide agar pajak itu dihapusin jadi kalau misalkan dari pabriknya harga avan satu 149 juta tapi karena pajak-pajak yang banyak ini itu bisa sampai 197 juta alias 40 juta lebih tinggi jadi 40 juta itu bayar pajaknya doang kebayang dong kalau misalkan kredit harus berapa totalnya mungkin bisa 260 juta tergantung sama DP dan berapa lama mencicilnya nah balik lagi ke tadi menteri perusahaan itu pengen yang 40 juta itu dihilangkan pajak-pajak dihilangkan jadi harga mobil avanza ya 149 juta tapi oleh menteri keuangan kita Ibu Sri Mulyani itu ditolak alasannya karena dapat berdampak ke ekonomi ekonomi yang lain itu makanya di hapuskan makanya gak jadi tetap tetap harganya 197 juta seperti itu kita lanjutkan di bagian berikutnya terima kasih Terima kasih.